Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kian Gencar, mengajak masyarakat untuk gemar bersepeda sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan. Berbagai fasilitas pendukung seperti jalur khusus sepeda telah disediakan Pemprov DKI Jakarta. Bagi pengguna transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas bike sharing yang tersedia di kawasan Bundaran HAI hingga Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat. Untuk momen sekarang pas banget ya, karena dilihat sekarang tuh harga-harga semua sepeda naik, part-partnya maupun harga sepeda semua naik. Nah dengan adanya layanan bike sharing ini sangat bagus sekali, apalagi bagi teman-teman atau masyarakat yang pengen punya sepeda tapi belum bisa punya sepeda, karena lagi susah atau lagi naik. Menurut saya sih bagus banget itu. Yang pertama menurut saya sih wajib harus pakai bawah hand sanitizer dulu, jadi sebelum digunakan itu kita semprot dulu, khususnya di bagian handlebar, bagian stang, kita semprot dulu hand sanitizer, dan kami sarankan menggunakan sarung tangan, tetap menggunakan sarung tangan, sehingga penularan itu kan dari droplet dan pegangan tangan juga pengaruh. Maka itu menurut kami tetap hand sanitizer sama sarung tangan tetap dipakai. Namun di tengah pandemi masyarakat perlu waspada terhadap penularan virus corona, yang bisa saja menular saat menggunakan fasilitas layanan bike sharing. Pengguna harus menerapkan protokol kesehatan saat menggunakan layanan sewa sepeda maupun peminjaman sepeda secara gratis, mengingat fasilitas ini digunakan secara bergantian oleh banyak orang setiap harinya. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadi penularan dari COVID-19 dengan penggunaan sepeda secara bersamaan tadi, tentunya dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk membuat peraturan bagaimana cara menggunakan sepeda secara bersamaan tadi. Yang kedua adalah dari penyelenggara penggunaan sepeda secara bersamaan tadi, harus menyiapkan yang pertama adalah sarana mencuci tangan. Yang kedua adalah menyediakan hand sanitizer bagi para penggunaan sepeda tadi. Dan yang ketiga harus senantiasa membersihkan seluruh bagian sepeda. Dan ingat, jangan menyentuh bagian wajah pada saat kita tidak tahu bagaimana kebersihan dari tangan kita. Berikutnya adalah, begitu kembali, langsung mandi, dan ganti pakaian. Dengan hal-hal ini, kita harapkan dapat menekan kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 pada saat kita menggunakan sepeda secara bersamaan. Bagi pengguna layanan, dianjurkan untuk membersihkan dulu sepeda yang akan disewa, menggunakan cairan disinfektan, menjaga jarak aman, dan tidak berkerumun saat bersepeda.